Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Sulawesi Barat merilis capaian kinerjanya selama tahun 2019 hingga November ini di kantornya. Berdasarkan hasil yang dipaparkan Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat Andi Rita Mariani, hampir semua sektor memenuhi target, bahkan terdapat beberapa sektor yang sudah melampaui target seperti capaian peserta KB aktif per November sudah mencapai 156.794 dari target 126.427 atau 124,02 persen. Target perwakilan BKKBN Sulawesi Barat untuk KB aktif tambahan tahun 2019 sebanyak 1.834 orang berhasil mendapatkan 12.352 orang. Capaian tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar 133,11 persen menyusul Kabupaten Polman sebesar 130,98 persen Mamasa 129,52 persen Majene 116,94 persen Mamuju Tengah 114,98 persen dan Kabupaten Pasangkayu sebesar 108,94 persen Sementara hasil rekapitulasi pembentukan kampung KB dan irisan stunting di Sulbar hasilnya Kabupaten Polman yang paling banyak mencanangkan kampung KB per November 2019 yakni sebanyak 43 kampung KB Dari 43 kampung KB tersebut 8 diantaranya merupakan wilayah stunting Ada pun sebarang wilayah stunting terletak di Kecamatan Luyo, Kecamatan Campalagian, Kecamatan Balanipa, Mapili, dan Kecamatan Alu Kabupaten Majene 31 kampung KB 10 diantaranya masuk wilayah stunting Sebarang wilayah stuntingnya di Kecamatan Banggai, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Malunda, dan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Mamuju memiliki 30 kampung KB 9 diantaranya Wilayah stunting Sebarang wilayah stuntingnya di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kaluku, Kecamatan Tapalang Barat, dan Kecamatan Tapalang Untuk Kabupaten Pasangkayu dan Mamasa masing-masing telah mencanangkan 25 kampung KB Satu diantaranya masuk wilayah stunting yakni di Kecamatan Tabang Mamasa Sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah baru memiliki 17 kampung KB Syarifuddin Menekara TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!